Sekali lagi kepada saudari Pia, ditunggu pacarnya di depan stopper Dermaga 5, di depan stopper sepeda motor Dermaga 5. Selalu ada kisah viral dan menarik di setiap momen mudik lebaran. Seperti yang terjadi pada seorang pria kehilangan pacarnya ini, niat hati mudik bersama pacar, ia malah kehilangan ayahnya di jalan, pada hari lebaran yang sakral ini banyak orang akan mudik ke kampung bersama keluarga ataupun pasangannya, terlebih di Indonesia sendiri, mudik lebaran telah dilarang selama 2 tahun karena pandemi dan kini baru diperbolehkan, tentu saja masyarakat semakin antusias. Sama seperti yang dirasakan seorang pria satu ini, ia niatnya mudik ke kampung halaman dengan mengajak pacar untuk diperkenalkan kepada keluarganya di kampung, namun, niatnya itu mengalami kendala karena sang kekasih malah hilang saat di perjalanan mudik. Karena khawatir tak bisa dihubungi dan tak tahu di mana keberadaannya, sang pria pun segera mencari bantuan agar kekasih hatinya segera ditemukan. Kejadian yang diunggah oleh akun Instagram video underscore medsos itu memperlihatkan petugas keamanan sampai mengumumkan berkali-kali demi mencari keberadaan sang wanita yang juga tak kunjung datang, pengunggah video tersebut pun juga dibuat keheranan dengan peristiwa yang terjadi, kok bisa sih? Bunyi caption tersebut dilansir dari Instagram video underscore medsos, Senin 2 Mei 2022. Awalnya video itu memperlihatkan seorang pria mengenakan jaket dengan menggendong tas merah yang diduga kehilangan pacarnya tengah berdiri menunggu di sebelah petugas keamanan yang sedang mengumumkan berita kehilangan berkali-kali. Sekali lagi, kepada saudari Fia, ditunggu pacarnya di depan stopper dermaga 5, di depan stopper sepeda motor dermaga 5, apakah ada? Apakah pakai kode-kode tertentu? Saya melambaikan tangan. Saudari Fia, halo, halo. Ujar petugas keamanan tersebut, di tengah kerumunan pemudik itu sayangnya belum juga ada tanda-tanda kemunculan wanita bernama Fia itu. Video itu pun lantas viral di Instagram dan sudah ditonton sebanyak 21,1 ribu dan mendapat beragam komentar. Ada dari netizen yang mempertanyakan mengapa mereka tak saling berhubungan lewat telepon saja. Terima kasih telah menonton!